Pendekar tanpa tandingan jilid 5. Sedangkan pihak Tan Sengkiat dan Kwebun beserta beberapa orang sutrenya berdiam memandang mereka dengan sikap gagah dan gaya tidak takut serta bersikap siaga. Karena maklum bahwa kedatangan rombongan akan menimbulkan peristiwa yang tidak diinginkan sungguhpun hal ini mereka sudah dapat menduga sebelumnya. Rombongan ini saling mengawasi dalam jarak yang agak jauh, dan setelah sesaat mereka tinggal diam membisu dalam suasana tegang, tiba-tiba dari jauh, yaitu dari belakang rombongan pendatang itu terdengar seruan nyaring, seru. Seruan itu ternyata dari Lusan Pin. Dan serempak setelah mendapat komando ini, para muridnya maju dan sambil menggerakkan senjata yang mereka bawa mereka menyerang rombongan murid Kan Kaosu. Biarpun rombongan murid Kan Kaosu tidak bersenjata, akan tetapi oleh karena mereka sudah bersiap siaga, maka dengan berani sekali mereka pun maju dan menyambut serangan itu. Sedangkan sebagian lagi berlari masuk ke dalam bukaan untuk mengambil senjata. Sim Kang Bu dan Sumatek menyerbu paling dulu dan menyerang Tan Seng Kiat dan Kwe Bun. Tan Seng Kiat berkelit dari samberan pedang Sim Kang Bu yang menyerang ke arah lahirnya dan sambil berkelit ini ia berhasil menendang seorang lawan lain dan berhasil merampas goloknya. Kemudian dengan mempergunakan golok rampasan ia balas menyerang Sim Kang Bu. Ada pun Kwe Bun ketika lambungnya diancam tombak yang ditusukan oleh Sumatek, ternyata pemuda ini berlaku cerdik. Sambil berkelit dengan sedikit merendahkan badannya, tangannya diambia meropasir dari bawah dan pasir yang sudah berada dalam genggamannya segera ditebarkan ke arah metus Sumatek sehingga karena tidak menyangka, Sumatek jadi kebuakan karena sepasang matanya kemasukan pasir. Dengan demikian Kwe Bun secara mudah sekali merampas tombak dari tangan lawannya dan sekali kakinya bergerak, tubuh Sumatek terguling karena kakinya disapu. Kemudian Kwe Bun mengamuk dan menghadapi Chio Swi Ho, putera tunggal Chio Wan Gwe, yang bersenjatakan sebilah golok. Ketika itu, para murid Ken Kausu yang tadi masuk mengambil senjata kini sudah keluar pula dan dengan gigih mereka terjun ke dalam gelanggang pertempuran sehingga suasana di depan Sien Kun Bu Koan itu menjadi ramai dan kacau. Ken Pogoan yang ketika itu berada di dalam Bu Koan, begitu mendengar ribut-ribut segera berlari keluar dan alangkah terkejutnya guru silat tua ketika dilihatnya pertempuran itu. Segera ia berseru, berhenti. Seruan yang bernada menggeledek ini ternyata berpengaruh sekali dan mampu mengatasi suasana pertempuran yang sudah berlangsung sengit itu. Baik murid-murid Lusampin, maupun murid-muridnya sendiri, serempak melompat mundur dan keluar kalangan sehingga dalam sejenak saja pertarungan tersebut jadi berhenti dan mati mereka memandang kepada guru silat tua yang berjalan menghampiri mereka. Sebelum sempat Ken Tausu bertanya kepada murid-muridnya tentang sebab musabab pertempuran ini, tiba-tiba terdengar suara ketawa bergelak-gelak. Dan ketika ia menengok kejurusan dari mana terdengarnya suara ketawa itu, ia melihat seorang setengah tua, bertubuh tinggi besar dan sepasang matanya yang besar seakan-akan mengeluarkan cahaya kilat. Pakaian yang dikenakannya tampak mewah seperti seorang hartawan, sedang berjalan mendatangi dengan langkah gagah. Ketika orang ini sudah sampai di depan Ken Tausu, ia menghentikan langkahnya dan sambil bersenyum mengejek. Ia merangkapkan kedua tangan yang terkepal di depan dada untuk memberi hormat dan menjura. Ah, aku sungguh merasa beruntung sekali baru kini dapat bertemu dengan Ken Tausu, maka terimalah penghormatanku sebagai. Salam pertemuan kita ini, ujar Lusan Pin sambil menjura kepada Ken Tausu. Akan tetapi orang Shilu tidak menjura dengan sewajarnya. Oleh karena berbareng dengan gerakan menghormat itu, ia mengerahkan tenaga dalamnya ke arah kepalan yang dirangkapkan di depan dadanya dan menyerang dada Ken Pogoan yang berdiri sejarah kira-kira tiga langkah di depannya. Pukulan ini hanya dapat dilakukan oleh orang yang kepandainya sudah mencapai tingkat tinggi. Oleh karena serangan macam demikian hanya dapat dilakukan dengan pengerahan tenaga KHI Kang yang disalurkan melalui kepalan-kepalan tangan yang diletakkan di depan dada sehingga nampaknya seperti sedang menjura itu. Padahal dari kedua kepalan itu keluar semacam tenaga yang tidak kelihatan, yaitu yang disebut tenaga atau hawa pukulan yang sangat dasyat dan berbahaya sekali. Pukulan ini tidak perlu mengenai tubuh orang, karena memang dimaksudkan untuk menyerang orang dari jarak jauh. Dan orang yang berdiri sejauh setombak lebih dapat dipukul oleh hawa pukulan ini dan dirobohkan dengan menderita luka di bagian dalam tubuh. Akan tetapi Ken Pogoan berlaku waspada. Sebagai seorang ahli silap tinggi ia mengerti bahwa dalam menjurannya Lusan Pin itu mengandung serangan gelap terhadap dirinya, maka dengan tersenyum sabar sebagaimana biasanya ia tersenyum apabila mendapat penghormatan dari seorang tamu. Lalu merangkapkan kedua kepalan tangannya di depan dada sambil membungkukan tubuhnya sedikit. Lakunya bagaikan membalas penghormatan dari Lusan Pin. Dan dari gerakan membalas penghormatan ini, Ken Kau Su sekaligus dapat menangkis dan membuyarkan hawa pukulan Lusan Pin yang menyerang ke arah dadanya. Ah, kiranya aku mendapat kunjungan tuan lu yang terhormat, katanya kemudian. Aku sangat menyesal sekali karena tadi aku menyangka bahwa rombongan yang membuat gaduh di depan bukuanku ini ku kira gerombolan perampok. Ternyata adalah murid-murid tuan dan tuan sendiri yang datang memimpinnya. Ah, benar-benar aku menyesal dan ku harap tuan sudi memberi maaf yang sebesar-besarnya atas perasangkaan yang salah tadi. Kata-kata Ken Pogoan ini, sungguh pun diucapkan dengan nada kata sabar dan seperti benar-benar mengandung penyesalan, akan tetapi dalam pada itu mengandung sindiran yang amat tajam. Hal ini dimengerti oleh Lusan Pin sehingga jago dari Butong Pei yang memang berwatak berangasan ini menjadi merah kulit mukanya. Sungguh pun ia sangat marah mendengar ucapan Ken Kau Su yang seakan-akan menyatakan murid-murid yang ia pimpin tak beda seperti gerombolan perampok. Akan tetapi ia tidak berani segera turun tangan karena ia tidak mau disebut seorang yang tidak tahu aturan menyerang lebih dahulu terhadap seorang lawan yang sudah berusia tua. Hanya sepasang matanya saja berapi-api menatap Ken Pogoan dan guru silat tua ini pun balas menatapnya dengan sinar metu, tajam. Baru sekaranglah kedua guru silat yang belum pernah bertemu muka dan diam-diam saling bermusuhan itu, berhadapan. Keduanya saling memandang bagaikan dua ekor ayam jago yang hendak berkelahi dan lebih dulu berlagak, menaksir dan menduga-duga kekuatan lawan. Setelah suasana sejenak sepi karena keduanya sama-sama membisu sambil saling memandang. Kemudian Ken Pogoan yang dapat mengekang hawa nafsu berkat wataknya yang sabar, terdengar bertanya. Maaf kalau aku yang tua ini boleh bertanya. Maksud apakah sebenarnya yang membawa tuan dan murid-murid tuan membuat gaduh di depan bukuanku ini? Hektometer, hektometer. Nyata pandai sekali Ken Kowusu ini bersikap pura-pura, jawab lusan pin dengan suara nyaring dan tajam. Sebaiknya kau bicara secara terus terang saja karena aku paling benci kepada orang yang suka berpura-pura. Ken Kowusu mengjeleng gelengkan kepala dan setelah menghela nafas sekali, ia berkata, sungguh aneh sifatmu tuan. Aku bertanya kepadamu dengan maksud sesungguhnya, akan tetapi bukannya menjawab, bahkan kau mengatakan aku ini bersikap pura-pura. Ah, sungguh tak nyana bahwa tuan yang segagah ini tidak dapat menerima kebajikan yang kuberikan. Kebajikan lusan pin mengulang sambil sepasang bulu alisnya yang tebal itu terangkat naik. Kebajikan apakah yang telah kau berikan kepadaku? Apakah dengan melepas kerbau gila perusak bukuanku dan melukai murid-muridku tempoh hari kau namakan suatu kebajikan? Mau tak maukan kau Su jadi tertawa kecil ketika mendengar lusan pin menggugat soal kerbau gila itu sebagaimana ia telah menduga bahwa hal itu akan menyebabkan lusan pin salah tafsir. Dan kini benar-benar ia mendapat kenyataan bahwa dugaannya sangat tepat, sehingga sebelum berkata ia jadi ketawa kecil karena merasa gelih hati. Ah, tuan sungguh salah tafsir. Kerbau gila itu sama sekali tidak ada sangkut laut dengan kami, sedangkan seorang muridku yang kebetulan sekali dapat menaklukan kerbau itu sehingga bukuan tuan tidak sampai menjadi lebih rusak lagi dibuatnya. Daripada tuan berterima kasih kepada kami karena kalau misalnya waktu itu tidak datang muridku dan membunuh kerbau gila itu sehingga kehancuran bukuan dan kebinasaan murid-murid tuan dapat dicegah, malah sebaliknya tuan menganggap bahwa kami sengaja melepas kerbau gila itu. Ha, ha, sungguh lucu dan menggelikan sekali dan dengan demikian, kesimpulanku jadi bertambah kuat bahwa tuan benar-benar tidak mengenal kebajikan. Persetan dengan segala apa yang kau sebut kebajikan dan memang aku tidak butuh kebajikan darimu bentak lu sampin marah. Pendeknya, ketahuilah bahwa aku datang bersama. Murid-muridku ini kemari, hendak menuntut balas dari kekurang ajaran murid-muridmu dan akan membuat beres persengketaan antara kita ini. Sabar lu siang seng, cuan lu, sabarlah. Untuk membuat beres persengketaan kita memang maksudmu sangat baik dan justru yang selalu kuharapkan. Akan tetapi dengan care dan jalan bagaimanakah kau hendak membereskan persengketaan kita ini? Kalau dengan jalan damai, akan ku terima dengan hati gembira. Dan sebaliknya kalau akan kau gunakan jalan kasar, menyesal sekali aku tak dapat menerimanya. Karena aku yang sudah tua ini selalu ingat dan patuh kepada kata-kata orang bijaksana yang menyatakan bahwa, segala persoalan yang betapapun kecilnya kalau dibereskan dengan care kasar, yaitu. Menurutkan suara hati yang dipenuhi nafsu angkara murka, daripada menjadi beres bahkan besar kemungkinan akan berakibat lebih buruk. Sedangkan persoalan yang betapapun besarnya, jika dibereskan dengan halus, yaitu berdamai dengan menggunakan persoalan besar itu akan dapat diselesaikan dengan sempurna. Fui tiba-tiba lusampin meludah, aku merasa sebal dengan kata-katamu yang bertele-tele dan memuakan itu. Katakan saja terus terang, bahwa kau merasa takut kepadaku karena memang aku hendak membereskan soal persengketaan kita ini dengan jalan kasar, yaitu dengan kepalan dan senjata bicara. Betapapun sabarnya watak Ken Pogoan, akan tetapi kalau ia sampai dikatakan orang bahwa dirinya merasa takut untuk menghadapi pertempuran hati kecilnya tersinggung dan dadanya mulai terasa panas. Karena hal ini baginya merupakan suatu penghinaan. Dan baru kinilah Ken Kau Su yang selalu sabar itu harus menelan kenyataan pahit, dan yang membuatnya sadar bahwa kesabaran yang ada padanya tidak selamanya mendatangkan ketenteraman batin apabila ia mempergunakan kesabaran itu terhadap orang yang tidak mengenal kebajikan. Karena kesabaran yang diperlihatkan kepada orang kasar dan dalam segala hal sok mau menang sendiri saja seperti halnya Lusampin akan membuat orang itu makin sombong dan makin berani menghinanya. Oleh karena ini, maka suaranya terdengar tajam tak kala berkata. Hi, orang silu. Rupanya kau ini benar-benar seorang yang tak dapat diajak berdamai. Kau kira aku takut? Hektometer, jangan takabur kawan. Ketahuilah, aku tidak takut terhadap siapapun, apalagi terhadapmu, asal saja aku berada di pihak yang benar dan demi membela keadilan. Aku maklum, bahwa sejak kau datang kemari pertama kali kau memang tidak membawa maksud baik. Maka majulah kau, orang silu, kalau memang kau selalu menaruh rasa penasaran dan dendam kepadaku. Akan tetapi ingat, bahwa kau lah yang menghendaki dan menantang perkelahian, bukan aku yang mencari permusuhan. Sudahlah, kau jangan bicara seperti perempuan bawel. Memang aku ingin mencoba kelihayanmu. Maka bersiaplah dan ambillah senjata teriak Lusampin garang seraya menghunus golok yang terselip di pinggangnya. Kenpogoan hanya ketawa dingin dan mengejek, untuk meladani golokmu, aku rasa tak perlu bersenjata. Bagus. Kau mencari mampus sendiri seru Lusampin dengan penuh kemarahan, karena merasa dirinya dipandang rendah. Maka sambil berteriak, jagalah lehermu ia menubruk maju. Sambil goloknya digerakan dengan tipu goho pokyang atau macan lapar menerkam kambing. Serangan pertama yang sangat berbahaya ini disambut oleh Ken Kau Su dengan tenang. Dan ketika samberan golok yang mendatangkan angin hampir menebas lehernya, Maka segesit binatang rusak guru silap tua ini berkelit ke samping dengan tubuhnya sedikit dibungkukan dan sambil berkelit ini, Ia mengirim serangan balasan dengan telapak tangan dimiringkan disabetkan ke arah lambung lawan. Lusampin merasa kaget dan kagum karena lawannya dalam berkelit sambil balas menyerang, Itu suatu gerakan yang luar biasa gesitnya. Dan sebelum telapak tangan Ken Kau Su sampai mengenai sasarannya, Terlebih dahulu ia rasakan suatu hawa pukulan yang sangat dasyat. Sungguh guru tua ini berbahaya sekali, pikirnya. Akan tetapi sebagai seorang jago silap kenamaan Lusampin ketawa mengejek dan sambil menarik kembali goloknya yang menyambar angin itu. Ia cepat membalikan tubuh ke kiri dan dengan kedudukan dirinya membelakangi lawan, Tangan kirinya yang juga telapaknya terbuka dan dimiringkan, disabetkan ke belakang untuk menangkis pukulan. Tangan dari Ken Pogoan. Dan untuk kedua kalinya ia terkejut karena ketika kedua lengan dua jago silat saling bertumbuk, Keduanya sama merasakan semacam tenaga beradu dasyat sehingga keduanya jadi terpental sejauh satu tombak. Dan justeru ketika kedua jago silat ini memperbaiki posisi dirinya untuk segera bertempur lebih lanjut, Tiba-tiba dari arah selatan kota terdengar jerit pekik disertai suara gaduh dan hiruk pikuk. Baik Lusampin maupun Ken Pogoan dan juga para anak murid mereka, Serempak menoleh ke arah terjadinya kegaduhan. Dan alangkah kagetnya mereka. Di sana, di tempat yang tidak berapa jauh dari mereka, Tampak asap hitam mengepul ke angkasa dan berbareng. Dengan itu, berpuluh-puluh orang yang berpakaian serbah hitam dan bersenjata tampak berlari mendatangi dalam keadaan berbondong-bondong dan sambil berteriak-teriak. Orang-orang yang sejak tadi berkumpul di depan sin kun bukoan dan hendak menonton dua jago silat tadi bertarung, Serempak bagaikan mendapat komando mereka bubar dan lari berserabutan lalu masuk ke rumah masing-masing sambil menutupkan pintu rumah mereka kuat-kuat Sehingga karena mereka menutup pintu dalam waktu yang hampir sama, maka terdengarlah bunyi berak-berik-beruk yang gaduh sekali. Adapun mereka yang berpakaian serbah hitam dan menghunus senjata itu, Ialah kawanan perampok yang untuk kesekian puluh kalinya melakukan gerakan operasi kilat. Biarpun hal ini bagi penduduk kota tidak merupakan peristiwa aneh, akan tetapi munculnya gerombolan perampok yang membuat kekacauan ini menimbulkan kekagetan dan ketakutan bukan main. Demikian juga halnya dengan kedua jago silat yang sedang bertempur tadi berikut para anak muridnya. Ketika melihat betapa gerombolan perampok lari mendatangi sambil berteriak-teriak seakan-akan air bah datang menyerang mereka menjadi kaget dan ketakutan. Kalau dibicarakan memang amat sukar dipercaya. Akan tetapi sudah menjadi kenyataan bahwa baik Lusampin maupun Ken Pogoan yang masing-masing sebagai ahli silat tinggi dan para anak murid mereka yang tadi begitu gagah dan garang, siap bertempur mati-matian untuk membela kehormatan dan nama baik guru serta bukaan mereka. Ketika melihat betapa gerombolan perampok datang, bukan saja mereka tidak mengunjukkan kegagahan dan kegarangan yang biasa mereka tonjolkan dan melabrak para perampok itu. Tetapi juga dengan lucu sekali mereka meniru orang-orang yang berat. Berik-beruk tadi, yang bubar dan lari terbirit-birit mencari tempat perlindungan. Dan seperti biasa, gerombolan perampok itu terus beraksi, beranjah dan menyikat harta benda penduduk, tanpa ada yang berani menghalang-halanginya. Ken Kausu dan para anak muridnya lari memasuki bukaan mereka, sementara Lusampin dan murid-muridnya juga lari menudio ke bukaan mereka. Mereka ini, baik pihak Ken Kausu maupun Lusampin, yang tadinya begitu galak dan garang kini setelah secara tiba-tiba mereka kepergok oleh kawanan perampok yang mereka ketahui kekejaman dan keberutalannya, semangat dan kegagahan mereka seakan-akan lenyap dengan serempak, sehingga tingkah laku mereka tak ubahnya seperti sekawanan kambing yang didatangi hari mau. Dan sejak sore itulah, yaitu sejak pertempuran Lusampin dan Ken Pogoan dibatalkan oleh kedatangan gerombolan perampok yang lalu berpesta pora, bentrokan-bentrokan antara anak murid maupun guru-guru dari kedua bukaan itu tidak terjadi lagi. Seakan-akan permusuhan mereka sudah habis hanya sampai di sore itu saja. Sebenarnya, betulkah situasi antara mereka ini sudah aman? Tidak. Walaupun tidak terjadi lagi bentrokan, itu bukan berarti permusuhan mereka sudah beres karena pada kenyataannya, Lusampin menaruh dendam dan rasa penasaran yang semakin hebat, sedangkan Ken Pogoan maklum akan isi hati Lusampin. Guru silat tua ini pun sudah bertekad bulat, apabila dari pihak Lusampin datang menyerbu lagi, ia akan memperlihatkan kepada lawannya itu bahwa ia adalah seorang yang sungguh pun berwatak sabar dan selalu mengalah, akan tetapi tidak boleh diperlakukan semaunya saja. Demikianlah, untuk sementara waktu agaknya mereka mengadakan gencatan senjata dan menanti suatu kesempatan untuk membuktikan siapa yang lebih unggul. Akan tetapi untuk selanjutnya ternyata bentrokan mereka itu benar-benar tidak pernah terjadi. Sedangkan keadaan kota Tongkan kian hari bertambah menyedihkan. Kekacauan dan keonaran selalu terjadi baik siang maupun malam. Gerombolan perampok dan komplotan bajak sungai menjalankan aksinya. Kalau semula mereka hanya berani beraksi di waktu malam saja, sekarang siang haripun mereka acapkali menunjukkan kekuasaannya, sehingga keadaan kota dan penderitaan penduduk sangat menyedihkan sebagaimana sudah dituturkan di bagian depan dari cerita ini. Tanda lebih besar. Dan kemudian, seperti sudah diceritakan pula di bagian depan timbulah ide bagus dari Cio Wan Gwe untuk mengganyang komplotan perampok itu. Cio Wan Gwe teringat akan Lusampin dan Ken Pogoan yang diketahuinya masing-masing mempunyai anak murid yang tidak sedikit, dan yang sudah sekian lama saling bersaingan. Menurut pendapat hartawan Cio ini, alangkah baiknya kalau mereka dipersatukan dan diorganisir untuk dijadikan barisan penjaga keamanan. Maka kemudian, Cio Wan Gwe lalu mengundang Lusampin dan Ken Pogoan dan ketiganya lalu berunding dan setuju untuk membentuk suatu badan atau barisan penjaga keamanan sebagai konfrontasi menghadapi komplotan garong yang sudah nyata sekali tak boleh dibiarkan saja terus-menerus berpesta pora di kota Tongkoan ini. Hasil dari perundingan tersebut ialah organisasi penjaga keamanan itu mereka namakan Pawan Tui atau Barisan Penjaga Keamanan, segala biaya ditanggung oleh Cio Wan Gwe yang mendapat dukungan penuh dari para hartawan yang menjadi kawannya. Adapun sebagai pemimpin Pawan Tui ini sudah tentu harus dipilih seorang yang berkepandaian tinggi. Dan untuk menentukan hal ini, jalan satu-satunya yang paling baik dan adil ialah mengadakan pibu. Dalam perundingan tersebut Cio Wan Gwe menambahkan keterangan dan memberi penjelasan kepada dua orang jago silat itu. Jiwi harap maklum, bahwa pibu ini bukan sekali-kali untuk memperuncing keadaan antara kalian, akan tetapi sebaliknya justeru setelah melalui pibu ini kita mengetahui siapa orangnya yang berkepandaian tinggi sehingga pantas menjadi pangcu atau ketua. Aku yakin bahwa kalian dapat bekerja sama dengan baik, tanpa ada persaingan maupun rasa penasaran. Demikianlah, untuk keperluan pibu itu Cio Wan Gwe lalu membangun sebuah panggung, Lui Tai, di depan rumah gedungnya. Dan seperti sudah diceritakan di bagian depan, bahwa hari itu penduduk kota Tongkaan berbondong-bondong dan kemudian berkumpul mengitari Lui Tai itu untuk menyaksikan. Pertandingan silat yang menurut ketentuan akan berlangsung dengan acara pibu antara Lusampin dan Ken Pogoan untuk menentukan siapa yang lebih unggul dan untuk merebut kedudukan selaku pangcu. Acara pibu ini disambut dengan gembira oleh Lusampin, oleh karena dengan jalan ini berarti ia akan dapat menguji kepandaian Ken Kau Su secara terang-terangan. Jago silat dari Bu Tong Pei ini yakin bahwa kedudukan pangcu pasti akan didapatkan olehnya dan dengan demikian ia akan membuktikan bahwa nama Tongkaan Tietbu Kuan yang dipimpinnya benar-benar sesuai dengan kenyataannya. Sedangkan Ken Pogoan, sungguhpun guru silat tua ini maklum bahwa pibu ini bukan untuk memperuncing persengketaan seperti yang dikatakan oleh Cio Wan Gwe, akan tetapi ia maklum bahwa Lusampin yang bakal dihadapinya di sana akan berupaya sekuat tenaga untuk mengalahkannya. Lusampin akan berusaha untuk merebut jabatan pangcu pawan tuwi. Terdengarlah suara riuh dari orang yang berjubel-jubel mengitari panggung Lusampin sejak tadi, bahkan di antara mereka ada yang sorak dan bertepuk tangan karena merasa gembira, sebab kedatangan pihak Ken Kau Su ini berarti bahwa pertandingan silat yang sejak jadi mereka nantikan, kini akan segera dimulai.